Saudara pagi ini Direkturat Peralatan Angkatan Darat akan melakukan penyemprotan disinfektan di Jakarta. Bagaimana persiapan penyemprotan disinfektan di wilayah Matraman, Jakarta Timur? Saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gracia Adur. Selamat pagi, Gracia. Apa yang menjadi fokus penyemprotan disinfektan pagi hari ini di wilayah Matraman? Bagaimana persiapan yang akan dilakukan dalam melakukan proses disinfektan? Saya akan mengajak saudara untuk berbincang bersama dengan Mayor CPL Doni, Andriat Ngoko, selaku Daden Palsi Jantung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Oke. Mungkin bisa langsung saja bagaimana persiapan yang akan dilakukan untuk proses disinfektan ini? Untuk persiapan sudah kita lakukan dari kemarin. Kita mempersiapkan ada tiga kendaraan. Ada tiga kendaraan, yaitu yang pertama, Strada L200, dilengkapin satu, tabung dan pumpa penyemprot disinfektan. Yang kedua, kendaraan Unimog, versi Unimog, dan kendaraan Land Rover. Masing-masing juga dilengkapin tabung dan penyemprot disinfektan. Oke. Ada berapa tabung yang disiapkan, Pak? Masing-masing kendaraan. Untuk kendaraan rampis sedang, kita lengkapin dengan satu tabung. Dan untuk kendaraan truk Unimog, ada dua tabung penyemprot disinfektan. Oke. Ada berapa petugas nanti yang akan disiapkan untuk proses disinfektan ini? Untuk petugas, kami siapkan sepuluh, satu pemandu. Kemudian di setiap-setiap kendaraan ada tiga personil yang menggunakan alat pelindung diri dan masker untuk mencegah dan melindungi diri personil kita dari bahaya COVID-19. Oke. Untuk wilayah yang akan dituju di lokasinya di mana saja, Pak? Untuk wilayah yang dituju, saat ini kami di sekitar Manggarai, kemudian kami ke Madis Palat, Kompleks Kediaman Panglima TNI, dan terakhir Kompleks Kudam Jaya dan Bisma Asis. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Doni. Saudara, berarti hari ini akan dilakukan proses disinfektan yang nanti akan dilakukan di beberapa titik, seperti di Kitar Manggarai, kemudian di Stasiun Manggarai, ada juga di Kompleks Kodam Jaya, kemudian Kompleks Kediaman Panglima TNI, juga di Wisma Atlet Kemayoran. Ini loh. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Grasya Adur, langsung dari wilayah Matraman. Dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Jaga kembali.